Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah kawasan di Provinsi Riau, terparah di wilayah Kabupaten Rokan Hiliar. Pemadaman dan penjagaan kebakaran meluas terus berlangsung, upaya terkendala jauh dan sulitnya akses ke beberapa area terbakar. Kami juga sudah melakukan upaya-upaya pemadaman, baik itu melakukan motor bombing, kemudian melakukan TMC, kemudian melakukan pemadaman-pemadaman lewat darat bersama seluruh satga. Kami siang, satelit Tera dan Aqua milik Badan Meteorologi-Klimatologi Geofisika memantau terdapat 43 titik panas di seluruh area Provinsi Riau. Jumlah ini menurun karena sebelumnya sempat tercatat terdapat sekitar 200 titik panas. Kemungkinan penurunan ini dikarenakan memang saat ini satgas darat maupun satgas udara sudah cukup efektif melakukan pemadaman yang tidak berhenti terutama di riau bagian utara seperti Rohil dan sebagainya. Di Riau, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar selama periode Januari hingga Agustus 2016 mencapai 2.200 hektare. Sebagian besar diduga sengaja dibakar.